Intro Selamat datang di video mata kuliah Distributed System. Kali ini kita memasuki chapter baru Broadcast Protocols dan Logical Time video yang pertama. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai physical timestamp dan salah satu problem yang muncul ketika kita menggunakan timestamp jenis ini untuk distributed system. Jadi physical timestamp ini memiliki problem dengan causality. Kita lihat contoh pada diagram berikut ini. Pada saat user A mengirimkan pesan M1 pada saat T1 dengan pesan The moon is made of cheese. Pesan ini di broadcast ke semua node yang ada dalam network. Dan tiba di user B, di node B pada saat T2. Nah, problem ketika kita menggunakan physical timestamp. Bisa jadi T2 itu lebih kecil daripada T1 walaupun setelah proses sinkronisasi dengan protokol apapun yang kita bahas di video sebelumnya. Sehingga order dari pesan menjadi rancu. Kenapa? Karena pada saat setelah B menerima pesan M1, dia membalas dengan M2. Nah, masalahnya siapa yang lebih dulu? Apabila T1 dan T2 itu sendiri tidak konsisten. Sehingga ini tidak memenuhi prinsip causality. Nah, oleh karena itu kita kali ini akan membahas topik baru yang namanya logical clock. Apa beda logical dengan physical clock? Apabila physical clock itu seperti kita bahas pada video sebelumnya berdasarkan rotasi matahari, kemudian berdasarkan getaran dari sebuah partikel quarks, dan sebagainya. Kalau logical clock, dia tidak berdasarkan standar tersebut. Tetapi pure menghitung secara logik event yang terjadi pada suatu node. Nah, jadi walaupun demikian, kita bukan berarti pada distribut sistem kita tidak menggunakan physical timestamp sama sekali. Hanya saja dalam konteks causality, kita akan menggunakan logical clock. Logical clock memiliki properti yang selaras dengan dependency causality. Yaitu, jika event 1 terjadi sebelum event 2, maka seharusnya timestamp event 1 lebih kecil daripada timestamp event 2. Ini kan properti yang kita ingin. Nah, untuk mencapai itu, kita akan mempelajari 2 jenis logical clock. Yang pertama, Lamport clock, dan yang kedua adalah Vector clock. Oke, kita mulai dari Lamport clock. Algoritma Lamport clock itu sendiri seperti ini. Pada saat diinisialisasi, akan dibuat sebuah variable T pada semua node yang ada dalam cerimanya. Nah, manakala terjadi event pada suatu node, Separate ya, terpisah. T ini akan diincrement. T sama dengan T plus 1. Termasuk diantaranya ketika dia ingin mengirimkan pesan. Karena pengiriman pesan kan event juga, kan? Jadi, ketika dia ingin sebuah node ingin mengirimkan pesan, dia akan mengincrement counter dan mengattach counter tersebut dengan pesan yang dikirim. Nah, supaya apa? Berikutnya, ketika sebuah node menerima pesan M plus logical timestamp-nya, dia akan mengadjust apakah timestamp dari pesan yang diterima lebih kecil atau lebih besar daripada timestamp yang dia miliki. Dan dia akan gunakan yang paling besar, tentu saja. Karena tidak mungkin adjust-nya ke belakang, pasti adjust-nya ke depan. Baru kemudian diincrement dengan satu. Nah, begitu kurang lebih Lamport Clock algoritma bekerja. Oke, jadi kurang lebih inti dari Lamport Clock adalah setiap node akan memaintain sebuah counter, T. Counter ini kita anggap sekarang, kita notasinya gunakan Lamport Clock event A, begitu ya. L, A. Itu adalah nilai dari counter T setelah dilakukan ekonomi. Nilai ini akan selalu diattach ketika terjadi penerimaan pesan. Sehingga node yang menerima akan selalu melakukan adjustment. Adjustment-nya tentu saja dengan move forward, begitu ya, ke timestamp yang lebih tinggi. Dengan demikian, kita akan selalu mendapatkan properti ini. Jika event A terjadi sebelum event B, maka Lamport Clock A mesti selalu lebih kecil daripada Lamport Clock B. Nah, hanya saja ingat, ini tidak berlaku sebaliknya ya. Jika Lamport Clock A lebih kecil daripada Lamport Clock B, tidak berarti A terjadi sebelum B. Bisa jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Ada pula kemungkinan, ketika Lamport Clock A sama dengan Lamport Clock B, tetapi A tidak sama dengan B, terjadi peristiwa yang kita sebut sebagai konkurensi, atau terjadinya bersamaan. Nah, ini mungkin terjadi ketika kita menggunakan notasi Lamport Clock. Oke, kita lihat contoh pada berikut. Pada sebuah node A, pada saat itu A, B, C, T sama dengan Lamport saja ya, kemudian terjadi event di A, maka T-nya sekarang 1. Kemudian A ingin mengirimkan pesan, increment dulu T-nya menjadi 2, kemudian attach nilai tersebut ke M1, dan dikirim ke B. Nah, pada awal, pada awal terjadi pada node B, T-nya tentu saja 0, kan? Kemudian dia menerima event dari pesan yang dikirim oleh A. Karena T yang di-attach pada pesan M1 adalah 2, maka B akan adjust. T-nya sekarang bukan 0, tapi 2. Setelah itu di-increment 1 menjadi 3. Nah, maka dari itu di B tidak ada T, sama dengan 1. walaupun itu adalah event pertama B. Ini proses adjustment dengan menggunakan Lamport. Dan seterusnya. Contoh yang sama juga bisa kalian lihat di C. Dia tidak ada event dengan notasi 2, 3, 4. Dari 1 langsung loncat ke 5. Kenapa? Karena event dengan notasi 5 adalah adjustment yang dilakukan dari pesan M2 yang dikirim oleh B. Nah, ini contoh dari Lamport. Isu di sini. Coba kita lihat. Ada isu. Isu ini apa? Akan ada event dengan timestamp 1. Yang lebih dari 1. Di A ada 1. Di C juga ada. 3 juga ada. Di A ada. Di B ada. Sehingga kadang kita akan bingung. Sebetulnya event nomor 1 itu yang mana? Yang di A atau yang di C? Oleh karena itu, kita tambahkan notasinya. Selain Lamport, ditambahkan juga notasi node. Sehingga unik. Begitu kan? Jadinya seperti ini sekarang. Tidak ada lagi yang sama kan? 1A dengan 1C tentu saja 2 event yang berbeda. Nah, dengan demikian kita bisa men-define total order. Tanda panah terbalik begitu ya dengan menggunakan Lamport timestamp. Jadi sekarang total order-nya adalah A akan selalu mendahului B jika dan hanya jika Lamport clock A lebih kecil dari Lamport clock B. Clear ya? Atau Lamport clock A sama dengan Lamport clock B dan node A lebih kecil daripada node B. Karena sekarang sudah ada notasi node-nya juga. Begitu kan? Somehow, seluruh node yang terhubung dalam jaringan mesti kita nomori. Begitu kan? Selalu kita kasih tanda. Nah, 2 hal itu adalah total order yang didefine oleh Lamport clock. Nah, ini memenuhi prinsip causality yaitu jika A, event A terjadi sebelum event B jika A mendahului B. Ini prinsip causality dan ini terkenuhi dengan menggunakan Lamport clock algorithm. Oke, problem dari Lamport clock adalah dia tidak bisa mendeteksi konkurrensi. Seperti tadi kita bilang, Lamport clock A, jika Lamport clock A lebih kecil daripada Lamport clock B, tidak berarti A terjadi sebelum B. Bisa jadi terjadinya berbarangan. Eh, tidak berarti begitu. Maka, untuk memenuhi prinsip ini, kita menggunakan tambahan yang disebut sebagai vector clock. Jadi, apa itu vector clock? Ini asumsi yang sama. Ingat, semua node dalam sistem perlu kita namai. Kita tambahkan satu variable yang disebut sebagai vector clock A. Vector clock A itu berisi timestamp dari event A pada semua node. Jadi, kita mencatat vector timestamp untuk event A pada semua node. Kalau misalkan node tersebut terkait begitu dengan event A. Jadi, setiap node akan memaintain vector timestamp T besar, dan setiap kali terjadi event pada suatu node N, E, T, E akan dilakukan increment. Oke, nanti kita lihat contohnya supaya lebih clear. Sisanya sama. Sekarang, instead of meng-attach counter T, yang di-attach adalah vector. Dan pada saat yang bersamaan, adjustment dilakukan terhadap vector, bukan terhadap counter. Bagaimana algoritmanya? Mirip sebetulnya, hanya saja yang di-inisialisasi sekarang bukan counter, tapi vector. Pada suatu node, di-inisialisasi vector timestamp T besar. Kemudian, mana setiap kali terjadi event pada node N, E, maka T, E akan di-inisialisasi. Begitupun ketika pengiriman pesan, begitu pun ketika terjadi penerimaan pesan. Dilakukan adjustment yang sama seperti pada lempor clock algoritm. Sekarang, kita lihat contoh diagram untuk vector clock berikut ini. Asumsinya, node N itu berisi 3, node A, B, dan C. Maka, vectornya 3 begitu ya, untuk A, untuk D, untuk C. Coba diperhatikan, pada saat A, di-inisialisasi 0, 0, 0. Ketika terjadi event 1 di A, maka yang di-increment adalah vector yang pertama. Karena itu meng-inisialisasi node A. Sisanya 0. Begitupun ketika dia ingin menerimkan pesan, yang di-increment yang pertama, 2, 0, 0. 2, 0, 0-nya di-attach ke M1 dan diterima oleh B. Pada saat B, vectornya kan masih 0, 0, 0. Menerima vector yang baru. Di-adjust. Vector pertamanya 2, karena dari pesan M1 nilainya 2. Vector dirinya sendiri, awalnya kan 0, di-increment jadi 1. Jadi 2, 1, 0. Kenapa 0? Karena C tidak terlibat dalam prosesnya. Dan seterusnya. Nah, C, ada event 2, 2, 2. Kenapa 2, 2, 2 ini? Karena pada saat C di-inisialisasi nilainya 0, 0, 0, terjadi event. Jadi 0, 0, 1. Setelah itu, dia menerima pesan yang berisikan vector 2, 2, 0. Dia mesti adjust, kan? Jadinya 2, 2, 1. Kemudian di-increment, karena menerima pesan itu sendiri adalah sebuah event. Jadilah kombinasi vector seperti ini. Nah, dengan demikian, vector time stamp untuk sebuah event A itu merepresentasikan himpunan dari seluruh event A dan penyebabnya atau causal dependency-nya. Sehingga kalau notasi matematikanya seperti ini, vector time stamp untuk event A adalah seluruh event A itu sendiri gabung atau union dengan event yang mendahului A. Jadi, event yang terjadi, event A adalah seluruh vector yang hubungannya dengan event A dan juga event yang mendahului-nya. Logikanya begitu. Jadi, dia dan yang mendahului-nya. Vector untuk sebuah event adalah vector dia sendiri dan juga siapapun yang mendahului-nya dia. Sebagai contoh, vector 2, 2, 0 merepresentasikan 2 event dari A, 2 event pertama dari A, dan 2 event pertama dari B, dan tidak ada event dari C. Walaupun mungkin ini terjadinya di B yang kedua. Jadi, walaupun terjadinya hanya di B, tapi karena ada hubungannya dengan event-event sebelumnya di A, maka masuk kembali-nya di vector time stamp tersebut. Nah, dengan demikian, order dari vector clock ini bisa kita define seperti ini. Vector time stamp T akan sama dengan T aksen jika dan hanya jika seluruh vector TI sama dengan seluruh vector TI aksen. Kenapa kita mesti lakukan mendefine ini? Karena kan ingat, tadi perlu ada adjustment pada vector time stamp ketika menerima sebuah pesat. Maka ini, aturan ini mesti kita pahami. Yang kedua, vector time stamp T kurang dari sama dengan T aksen jika dan hanya jika, TI kurang dari sama dengan TI aksen. Kita check apakah seluruhnya kurang dari T aksen atau tidak. T kurang dari T aksen jika dan hanya jika, T kurang dari sama dengan T aksen, dan T tidak sama dengan T aksen. Oke, ini artinya kurang dari. T kongkaran dengan T aksen jika dan hanya jika, T tidak kurang dari sama dengan T aksen, dan juga sebaliknya. T aksen tidak kurang dari sama dengan T. Ah, ini beda ya, karena sama dengan nggak masuk begitu ya. Jadi tidak, sama dengan nggak, nggak masuk. Ini artinya kongkar. Oke, ini kalau notasi lanjutannya. Vector time stamp A kurang dari vector time stamp B jika dan hanya jika seluruh event A gabung dengan event sebelum A, merupakan subset dari event B dan juga event sebelum B. Maka dengan demikian nih, vector time stamp A kurang dari time stamp dari B. Nah, dari sini kita bisa dapatkan properti ini. Vector time stamp A kurang dari vector time stamp B jika dan hanya jika A mendahului B atau A terjadi sebelum B. Jika vector time stamp A sama dengan vector time stamp B, maka A sama dengan B. Kalau sama, sama dengan. Jika vector time stamp A konkurren dengan vector time stamp B, jika dan hanya jika A konkurren dengan B. Jadi, dengan menggunakan properti ini, kita bisa mendeteksi konkurrensi yang terjadi ketika pemberian besar. Ini video pertama, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!